Intro Muhammad Salallahu alaihi wasalam Lelaki penggenggam hujan Bab 22 Kabar dari Mekah Madinah Maret 627 Masehi Wahai lelaki yang waktunya habis Untuk mengingat Tuhan Sholat yang engkau imami barusan Mengganggu pikiran Umar Salah seorang sahabat dekatmu Setiap gerakanmu di depan sahabat-sahabatmu Terkesan berat dan sukar Ada pebunyian yang demikian mencolok Seolah persendianmu saling gesek satu sama lain Sholat kali ini lebih lama daripada biasanya Usai sholat Umar yang begitu khawatir dengan kondisimu Lalu mendatangi nabi sekaligus sahabat tercintanya Dirimu Berhati-hati dia duduk di sebelahmu Dan serta memerta Engkau sambut dengan senyum Dia pikir Tidak usah berbahasa basi Ya Rasulullah Kami melihat seolah-olah Engkau menanggung penderitaan yang amat berat Sakitkah engkau ya Rasul Engkau tersenyum Sembari menggeleng Tidak wahai Umar Alhamdulillah aku sehat Umar menahan kata-katanya Supaya tidak terburu-buru jadinya Mengapa setiap kali engkau menggerakkan tubuh Kami mendengar seolah-olah sendi tubuhmu bergesekan Ekspresi Umar memperlihatkan rasa prihatin Penuh sayang Dan rasa khawatir Kami yakin Engkau sedang sakit Engkau tersenyum lagi Tidakkah wajahmu memang terlihat sedikit pucat hari ini Toh senyummu Seperti menjadi pelipur lara Terbaik bagi sesuatu yang tidak engkau katakan Meski kepada Umar Sesuatu yang tidak engkau katakan Tidak mampu membuatnya tidak kentara Karena merasa jawaban tidak Atau aku baik-baik saja Sudah tak mencukupi lagi Engkau lantas berdiri Mengangkat jubahmu Hingga bagian perutmu terlihat nyata Seketika Umar dan setiap orang yang ada di masjid itu terpana Tampak begitu kempis perutmu Perut itu dililit oleh kain yang membuntal Berisi kerikil-kerikil Engkau mengganjal laparmu dengan kerikil-kerikil itu Kerikil-kerikil yang menimbulkan suara perisik Ketika engkau mengimami sholat Kerikil-kerikil yang memancing keingin tahuan Umar Dan menyangka dirimu sedang dalam kondisi sakit yang serius Ya Rasul Suara Umar bergetar oleh rasa iba dan penyesalan Apakah jika engkau mengatakan sedang lapar Dan tidak punya makanan Kami tidak akan menyediakannya untuk engkau Engkau menutup lagi perutmu Dengan helai jubahmu yang menjuntai Engkau menatap Umar dengan pancaran cinta yang utuh Tidak Umar Aku tahu Apapun akan kalian korbankan demi aku Tetapi Apa yang harus aku katakan di hadapan Allah nanti Jika sebagai pemimpin aku menjadi beban bagi umatku Engkau mengedarkan pandanganmu ke sahabat-sahabatnya yang lain Biarlah kelaparan ini sebagai hadiah dari Allah untukku Agar umatku kelak tidak ada yang kelaparan di dunia Terlebih di akhirat Siapapun yang mendengar kalimatmu seketika terdiam Ada yang berdenyar merambat ke bola mata mereka Beberapa terisak oleh Haru Umar maklum bahwa dia tak akan sanggup melangkah lebih jauh Memaksa engkau untuk mengikuti kehendaknya Dia pun hanya terdiam membiarkan detik-detik berjalan satu persatu Ketika engkau tengah berkumpul bersama sahabat-sahabatmu itulah Beberapa laki-laki yang datang dari jauh meminta izin untuk menemuimu Seorang pembawa berita yang memacu binatang tunggangannya tanpa peristirahat Kecuali sedikit Siang malam memacu langkah tanpa mengeluh Dia seorang lelaki yang mendapat perintah dari Abbas Pamanmu yang masih tinggal di Mekah Apakah paman damu itu menjadi bagian dari sistem intelijenmu Yang terkenal rahasia, canggih, dan akurat? Orang-orang mempersilahkan lelaki itu menemuimu di dalam masjid Seperti halnya berbagai permasalahan umat diselesaikan di tempat yang sama Engkau membaca keterburuan lelaki itu sebagai sebuah pertanda Ada hal serius yang ingin dikatakan oleh Abbas Anak kakekmu Abdul Muttalib Lelaki utusan Abbas itu diberi waktu sesaat untuk menenteramkan jantungnya Berhari-hari dalam perjalanan yang nyaris tanpa jeda membuat seluruh fisiknya tanpa kelelahan Namun, sinar mata lelaki itu jelas memperlihatkan kepuasan Dia telah berhasil menemuimu sesuai target misinya Menurut data kami, wahai Rasulobah Abu Sufyan tengah menyiapkan koalisi besar-besaran untuk menyerang Madinah Kami datang untuk memperingatkan Anda akan bahaya itu Dan memberikan gambaran kekuatan musuh secara detail Apakah engkau merasakan degup yang lebih pada jantungmu ketika mendengar berita itu? Itu tak tampak mencolok dan terbaca oleh orang-orang Memang, sementara itu, para sahabatmu mulai saling berbisik satu sama lain Apakah yang sekarang terpikir olehmu, wahai pemimpin umat? Apakah itu yang terkesan dari wajahmu? Tidakkah itu sebuah ekspresi Seolah engkau telah menahan seikat beban bagi orang lain Akan demikian tak tertanggungkan Terima kasih telah menonton!